Halo, kofren! Yuk kita bahas soal matematika. Kita mulai dari soalnya ya. Bentuk pecahan campuran dari 4,25 adalah titik-titik-titik. Wah, gimana ya caranya? Pertama-tama, 4,25 dapat kita tuliskan sama dengan 4 ditambah 0,25. Hasilnya sama saja ya, namun di sini kita pisah saja. Supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Kemudian, kita dapat mengubah 0,25 di sini ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Setelah mengubahnya, kita dapat menyederhanakannya menggunakan FPB. Pertama-tama, kita tulis terlebih dahulu 0,25-nya. Kemudian, kita lihat angka di belakang koma itu ada berapa. Benar banget, di sini angkanya ada 2, jadi penyebutnya adalah 100. Kenapa ya penyebutnya 100? Karena 100 memiliki jumlah 0,2. Nah, untuk menentukan pembilangnya, tinggal kita coret saja komanya, maka dapat kita tuliskan pembilangnya adalah 25. Jadi, sama dengan 4 ditambah 25 per 100. Nah, 25 per 100 di sini dapat kita sederhanakan ya, menggunakan FPB. FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Kita dapat mencarinya menggunakan pohon faktor. Jadi, kita dapat menggunakan bilangan prima. Membagi bilangan prima terkecil yang dapat dibagi kepada angka tersebut. Di sini ada 25, 25 dibagi 5 itu 5 ya. Sedangkan yang 100, 100 itu bisa dibagi 2, yaitu 50. 50 dibagi 2, yaitu 25. 25 dibagi 5 itu 5. Maka, faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 100 adalah 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita cari bilangan yang sama yang ada pada faktorisasi prima dari 25 dan 100 dengan pangkat yang paling kecil. Di sini sama-sama ada 5 pangkat 2 ya. Maka, dapat kita tuliskan salah satunya, yaitu 5 kuadrat. Sama dengan 5 dikali 5 itu adalah 25. Maka, dapat kita sederhanakan dengan sama dengan 4 ditambah 25 dibagi 25 itu 1. Per 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, 4 ditambah 1 per 4 dapat kita tuliskan 4 1 per 4 saja ya. Kita lihat pada pilihan jawabannya, yang D itu bukan, yang C itu bukan, yang B itu bukan. Wah, yang A ini benar ya. Maka, jawabannya adalah yang A, yaitu 4 1 per 4. Yeay, kita sudah menemukan jawabannya. Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.